BPJS KIS gratis dari pemerintah dinonaktifkan Bagaimana cara untuk mengaktifkan BPJS Kesehatan ini? Silahkan kalian untuk simak video ini sampai selesai Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan cara mengaktifkan BPJS nonaktif di akhir bulan yaitu BPJS yang gratis dari pemerintah Namun di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorialnya yaitu BPJS gratis yang dipindah ke BPJS yang berbayar Bagi kalian yang mencari informasi terkait BPJS gratis yang ingin diaktifkan kembali menjadi BPJS gratis Sudah saya buat tutorialnya sebelum video ini Untuk linknya atau videonya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi atau di kolom komentar ya Nanti kalian tinggal lihat aja videonya Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi yaitu BPJS yang nonaktif akan diaktifkan ke BPJS yang mandiri atau yang berbayar Baik teman-teman, untuk mengaktifkan BPJS yang mandiri kalian harus lewat WhatsApp Pandawa ya Silahkan kalian untuk simpan terlebih dahulu nomor dari WhatsApp Pandawa ini Baik teman-teman, ini adalah nomor BPJS Pandawa yaitu di 0811 8165 165 Silahkan kalian untuk save terlebih dahulu nomor WhatsAppnya Jika sudah, silahkan kalian untuk langsung saja masuk ke WhatsApp ya Baik teman-teman, ini adalah WhatsApp dari Pandawa Ini adalah layanan resmi dari BPJS Kesehatan Di sini sudah centang warna biru Artinya BPJS ini sudah di verifikasi dan ini resmi ya layanan BPJS Pandawa Langsung saja kita cat Pandawa seperti ini ya teman-teman Nah nanti akan ada balasan seperti ini Petunjuk pengguna fitur layanan Pandawa Anda lagi yang dapat kami bantu Di sini klik ya Kemudian sahabat CKN dapat memilih opsi menu yang dibutuhkan Di sini silahkan kalian untuk klik pada bagian administrasi Untuk proses layanan administrasi Silahkan mengisi formulir melalui link berikut Yang dapat diakses paling lambat 180 menit atau 3 jam ya Setelah link ini diakses Nah jadi kita nanti akan diarahkan ke link ini Silahkan kalian untuk klik bagian link tersebut Kemudian di sini banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan oleh Whatsapp Pandawa ini dari mulai pendaftaran baru Penambahan anggota keluarga Pengaktifkan kembali status kebesertaan Berubahan atau perbaikan data Ubah fasilitas kesehatan Tingkat pertama bagi TNI atau Polri Kemudian pengurangan anggota keluarga Perubahan kelas rawat Kemudian pengaktifkan kembali nomor pembayaran Iuran yang telah lewat masa bayar Pada bagian ini karena kita akan mengaktifkan BPJS yang gratis Ke BPJS yang berbayar atau mandiri Di sini silahkan kalian untuk klik pada bagian Pengaktifkan kembali status kebesertaan Pengaktifkan kembali status kebesertaan Di sini ada 5 Ada 6 opsi ya teman-teman Pindah jenis kebesertaan non aktif menjadi PBU mandiri Kemudian anak lebih dari 21 tahun Kemudian registrasi ulang Registrasi ulang bayi lebih dari 3 bulan Kemudian WNI kembali dari dalam luar negeri Kemudian data ganda Di sini karena BPJS yang gratis kita non aktif Ingin diaktifkan ke BPJS mandiri Silahkan kalian untuk klik pada bagian ini Pengaktifkan kembali status kebesertaan Pindah jenis kebesertaan non aktif menjadi PBPU mandiri Di sini perhatikan kelengkapan dokumen Yang pertama kita harus menyertakan foto kartu keluarga Kemudian foto buku tabungan Jika sudah silahkan kalian untuk klik selanjutnya Kemudian pada bagian ini Di sini kita harus mengupload file yang tadi diminta Bisa formatnya PDF atau JPG Terserah kalian Kemudian di sini kalian diharuskan untuk Masukkan nomor ini Kemudian nomor kakak Nama lengkap Tempat tanggal lahir Kemudian status kawin ya teman-teman Dan semua administrasinya harus diisi ya teman-teman Silahkan kalian untuk isi terlebih dahulu Dari data-data yang diminta oleh WhatsApp Pandawa ini Upload berhasil ya teman-teman Proses scanning OCR Jika data-datanya sudah diisi Pastikan untuk kelas serawat yang dipilih Silahkan sesuaikan dengan kemampuan teman-teman Di sini ada kelas 1 150 ribu Kemudian kelas 2 100 ribu Dan kelas 3 35 ribu Silahkan kalian untuk sesuaikan Selanjutnya silahkan masukkan Foto atau PDF dari nomor kening teman-teman ya Jika sudah silahkan kalian untuk klik selanjutnya Persetujuan peserta Di sini silahkan kalian untuk baca-baca terlebih dahulu ya Jika sudah silahkan kalian untuk Centang saja Kemudian kirim formulir Data berhasil dikirim Klik OK Terima kasih telah menggunakan layan kami Dan ini datanya sudah berhasil kita kirim ya teman-teman Dan ini langsung dibalas oleh BPJ Spandawa Terima kasih sahabat CKN atas data dan hukum yang disampaikan Kami akan melakukan pengecekan dan pemrosesan data Untuk selanjutnya kami akan segera membalas pesan sahabat CKN Pada hari dan jam kerja Berikut nomor tiket transaksi layanan sahabat Ini ya teman-teman Ini adalah nomor transaksi Kita bisa mengadukan nomor transaksi ini Jika administrasi kita belum dilaksanakan oleh pihak BPJS ya teman-teman Selanjutnya di WA lagi Transaksi layanan sahabat CKN dengan nomor tiket sekian-sekian-sekian Sedang dalam proses pengerjaan oleh petugas kami Mohon menunggu Dan selanjutnya kita di WA lagi Bahwa untuk tiket kita sudah berhasil dilakukan Selamat sehat Bapak atau Ibu Perkenalkan saya Andini Fortliner Pandawa BPJS Kesehatan Kami informasikan bahwa transaksi kepesertaan Bapak atau Ibu Dengan nomor tiket sekian-sekian telah berhasil Kami proses dengan nomor virtual con dan ioran terlampir Bapak atau Ibu wajib melakukan pendaptaran pembayaran melalui autodebit bank atau non-bank Pendaptaran autodebit juga dapat dilakukan melalui link berikut Nah baik teman-teman dan disini kita sudah berhasil melakukan transaksi yaitu Pengaktifkan kembali BPJS Kesehatan yang asalnya ditanggung oleh pemerintah yang karena di non-aktifkan Kemudian kita aktifkan kembali ke BPJS yang berbayar Kita langsung saja cek di aplikasi mobile JKN ya teman-teman Disini untuk sebelumnya untuk status pembayarannya disini non-aktif ya teman-teman Dan disini sudah Anda memiliki tagihan Kita lihat info peserta Disini kita sudah berhasil pindah ke BPJS mandiri ya teman-teman Yang sebelumnya yaitu BPJS yang ditanggung pemerintah Disini kita sudah berhasil melakukan perpindahan ke BPJS yang berbayar Nah dan disini untuk cara mengaktifkannya teman-teman tinggal menunggu ya di tanggal Sebelum tanggal 10 silahkan kalian untuk membayarkan iuran pertama di BPJS Kesehatan Baik teman-teman jadi itu untuk tutorial pengaktifan BPJS dari yang gratis ke yang berbayar Untuk pengaktifan BPJS yang gratis ke gratis sudah saya bahas juga tutorialnya ya Jadi silahkan kalian untuk lihat video yang ada di link deskripsi atau di link kolom komentar Baik teman-teman semoga video ini memberikan manfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe Kemudian halkan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Reli Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh